selamat menikmati 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 Oke kita akan baca Anak-anak senang libur sekolah 14 hari Sayangnya banyak orang tidak memahami Mengapa 14 hari dan untuk apa Maklum himbauan ini tanpa disertai penjelasan yang memadai 14 hari itu sangat penting dan harus disertai tindakan kepatuhan 14 hari itu mampu menghentikan laju penularan covid-19 14 hari itu mampu menyelamatkan ribuan orang Mengapa penjelasannya demikian Ketika seseorang kontak dengan apapun yang bisa menginfeksinya dengan covid-19 Maka harus ditunggu 14 hari minimal Jika tidak terjadi apa-apa Maka orang itu aman Libur 14 hari untuk memotong rantai penularan Ini baru akan berhasil Jika semua orang tetap tinggal di rumah masing-masing Selama 14 hari itu Kenapa? Contoh Seorang anak mulai libur tanggal 16 Maret Selama 14 hari Dia akan masuk sekolah lagi pada hari ke-15 Ternyata anak itu dan keluarganya menggunakan waktu libur Itu untuk jalan-jalan Jadi tidak untuk diam di rumah Anjirannya kan harus diam di rumah Bukannya untuk jalan-jalan liburan kesana kemari Kita lanjut membacanya Ternyata anak itu dan keluarganya menggunakan waktu libur itu untuk jalan-jalan Mengunjungi kumpulan orang Atau ke tempat saudara Kemal dan lain-lain Seandainya dia jalan-jalan di hari ke-10 Dan tertular covid-19 Belum ada tanda-tanda dia sakit Tetapi dia sudah membawa covid-19 di tubuhnya Dan berpotensi menularkan Andai dia masuk sekolah pada hari ke-15 dan seterusnya Maka 14 hari libur sekolahnya itu tidak ada gunanya Penularan terjadi juga di sekolah Efek domino akan berlangsung Rantai penularan tidak terputus Untuk itu semua orang harus bekerja sama Semua warga Indonesia harus membantu Warga harus kompak Yaitu patuh untuk tidak kemana-mana Dalam 14 hari itu Kecuali untuk hal yang sangat perlu Waktu 14 hari itu berguna untuk saling pantau Jika ada orang yang menunjukkan gejala-gejala Menderita serangan covid-19 Bisa segera didatangi Dan penularan stop Hanya pada dia Karena dia tidak kontak dengan orang lain Dalam 14 hari itu Jadi Mari kita Mengisolasi diri Untuk diri sendiri dan orang lain Mungkin pula dalam skala besar Untuk umat manusia Mohon jelaskan kepada orang-orang lain Supaya semua patuh Dan pemerintah Terbantu untuk stop penularan covid-19 Jika tidak Maka 14 hari libur ini Percuma 14 tahun pun Tak bisa stop penularan Semoga kondisi dunia segera pulih Demikian ya teman-teman Isi dari teks Yang disebarkan Ini sudah viral Saya hanya Membacakannya saja Ikut membacakannya Dan ikut mempostingnya juga Di channel langsungviral.com ini Dengan judul di atas Demikian Semoga virus ini cepat berlalu Kita aman lagi Dapat beraktifitas Sebagaimana mestinya Intinya adalah Jangan Dijadikan Ini sepele Ini kan Peraturan Anjuran dari pemerintah Harus Diam diri Selama 14 hari Jangan kemana-mana Kalau misalkan tidak penting-penting amat Begitu Jadi Ketika libur sekolah Ini kan libur nih Dari sekarang ya Tengah 16 Gitu kan Jadi jangan dipakai untuk Jalan-jalan malah Gitu kan Misalkan anaknya dengan Orang tuanya malah dipakai jalan-jalan Kemal Ketempat wisata Atau berkunjung ke kerabat Jangan Tapi Diam di rumah Selama 2 minggu Kalau tidak penting-penting Amat Demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa Like Juga subscribe-nya ya Kemudian jika hal ini adalah Sangat Bermanfaat Menurut teman-teman Teman-teman bisa share Ke media sosial Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih